Kementerian Agama Kemenak menanggapi video ajaran sekelompok orang yang diduga menyimpang dari syariat agama. Kemenak melalui Kepala Subdirektorat Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik Kemenak, Deddy Selam Petriadi pun menanggapi kritik dari masyarakat. Deddy mengatakan video tersebut berasal dari rekaman yang lebih panjang di kanal Youtube Bahden atau Sariden. Video tersebut berjudul mengerikan ajaran Kiai Salamah halalkan berzina jaminan masuk syurga yang tayang perdana pada minggu 25 Februari 2024. Deddy menduga video tersebut dibuat untuk mendapatkan perhatian masyarakat di media sosial. Deddy menyatakan pihaknya perlu mengklarifikasi langsung kepada pembuat video pertama, yaitu Gusam Sudin. Dalam hal ini untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Dengan demikian, Deddy berujar Kemenak dapat mengambil tindakan yang tepat terkait persoalan tersebut. Deddy menekankan setiap orang memiliki kebebasan untuk berkreativitas, mengunggah konten di media sosial, dan mengekspresikan diri. Namun konten tersebut harus tidak memicu konflik di tengah masyarakat. Deddy pun menghimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan literasi digital, sehingga mampu membedakan konten yang berkualitas dengan konten yang bertujuan untuk mencari perhatian semata. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!